Di guru pendidikan Eka Mesra Indonesia di wilayah badan Hongkong yang kami melihatkan perangkat desa ruput silanda kemudian Bapak Ibu yang diramadah Allah SWT Alhamdulillah akhirnya kami dari kemenang bisa menyaksikan secara langsung upaya besar bagi saya, upaya besar dari apai untuk berkhidmat kepada masyarakat dan kebetulan khidmat pada kesempatannya adalah dalam bentuk berarti dengan mendistribusikan keciptaan wakaf dalam bentuk musyad kemudian ada kena dan saran ibadah lainnya untuk masjid dan sekolah yang ada di lubur silanda kami dari kemenang tentu sangat mengapresiasi Pak Ketua dan bentuk ini hal baru bagi apa yang mungkin dan ke depan saya kira ini bisa menjadi kadu untuk dari guru di nasional dan tidak berkesempatan nanti berarti untuk teman-teman lain dengan memanfaatkan kekuatan media sosial saya yakin akan dapat menginspirasi apai keubatan kota yang ada jangan-jangan kalian belum ada upaya yang sama yang dilakukan oleh apai keubatan kota yang ada di provinsi pengguna ini kalau teman-teman itu belum maka saya kira ini bisa menjadi awal yang baik untuk memberikan bukan untuk memberikan contoh sebenarnya ini tapi lebih upaya untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain untuk lebih apa ya lebih berupaya memberikan ruang kemaslahatan dan kemanfaatan kepada masyarakat jadi akpa itu tidak hanya berkhidmat di lembaga pendidikan tidak hanya berputar di belakang bijak pengajaran tetapi harus menunjukkan khidmat juga di tengah-tengah masyarakat dan saya kira ini adalah bentuk khidmat tersebut harapan kita lebih lanjut tentu ini juga nanti dapat menginspirasi organisasi-organisasi profesi yang lain mungkin kalau ini khusus dari asosiasi berupaya harapan kita nanti asosiasi buruk atau pelajaran yang lain mungkin apalah ya atau matematika dan sebagainya mungkin dapat melakukan yang sama walaupun tidak dalam bentuk yang sama kemudian ke pada perangkat desa luksilanda maka kami juga berada pak karena masjid ini ada bagian dari pindahan kementerian agama maka pada akhirnya kami hanya bisa menitipkan pak agar sekiranya masjid ini memang dapat menjadi ruh bagi tunduk berkembangnya semangat keagamaan yang ada di desa luksilanda maka apa yang dititipkan melihat pak ini ini mungkin nanti dapat sedikit lebih mengebiarkan hal disitu kalau di masjid itu ada TPA nya mungkin ini bisa membantu geliat TPA yang ada di masjid itu dan demikian seterusnya kalau saya secara pribadi ini bahan ketiga pak bahan ketiga dulu pertama kali itu kami ekspedisi dinia dulu ekspedisi dinia liat jeringan kan dengan bu misrawate kemudian yang kedua ada menghibah inspirasi kemudian yang ketiga ini saya bersyukurnya ketiga kali saya kesini ini semangat itu sama yaitu dalam bentuk menyentuh aspek sosial keadaan itu makanya bagi saya itu ya sesuatu yang istimewa lagi sesuatu yang istimewa dan ke depan tentu saya yakin menjadi harapan kita bersama agar hal-hal yang baik seperti ini dapat kita lanjutkan yang susah itu istimewa sebenarnya kalau untuk membuat kegiatan itu mudah tapi istiqomahnya ini bisa harus ada problemitas ada kebetulan sungan nah ini yang perlu kerja terasa karena apa ya kegiatan-kegiatan seperti ini kalau tidak dilakukan secara kontinu maka nanti kesannya itu akan akan kabur dengan sendiri tapi kalau dilakukan secara kontinu maka keberadaan HP nanti dengan sendirinya tambah harus kita citrakan dengan citra yang seperti apa akan tergantung citra yang positif dengan dirinya saya kira itu Pak Petulak Pak Kadis terima kasih dan teman-teman semua kemudian nanti jika ada yang mau ke yang terjun saya sudah kesitu memang keren loh kalau sudah sampai sini jangan sampai tidak kesitu apalagi sudah dua kali tapi tidak pula kesitu kalau saya mungkin nanti tidak bisa kesitu Mbak Bundara karena mau mandi ke tempatnya saudaranya Pak Petulak ini bukan Pak Petulak ini makanya kopinya yang di rumah di sini lebih naik lagi saya kira itu Pak Petulak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih